Samsung kembali dikabarkan akan memboyong ponsel terbarunya ke Indonesia. Ponsel terbaru dari Samsung tersebut adalah Galaxy M22. Galaxy M22 sendiri sedang lolos uji sertifikasi TKDN. Wujud dan spesifikasi lengkap ponsel tersebut akhirnya terkuat melalui peluncuran resmi Galaxy M22 di wilayah India. Samsung Galaxy M22 diharapkan menjadi smartphone berikutnya dari perusahaan teknologi Korea Selatan. Ponsel tersebut telah menerima beberapa sertifikasi yang akan segera diresmikan oleh perusahaan. Salah satu fitur andalan DAEU Galaxy M22 adalah dengan adanya sistem baterai jumbo yang merupakan salah satu fitur yang dibutuhkan dalam sebuah kegiatan sebuah smartphone. Nah seperti apakah tampilan dari Galaxy M22 apa saja fitur yang ditawarkan dan berapakah budget yang dibutuhkan untuk dapat memiliki ponsel ini. Namun sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kamu tidak ketinggalan jika kami upload video terbaru seputaran gadget. Samsung Galaxy M22 dari segi tampilan fisik, memang tak bisa dipungkiri jika sektor desain dari Samsung Galaxy M22 ini memiliki daya tarik tersendiri. Rangka tampak cukup kokoh, setiap sudut bodi dari Samsung Galaxy M22 ini pun terlihat smooth dengan lekukan bodi yang sangat menawan dari segi tampilan. Samsung Galaxy M22 memiliki daya tarik tersendiri khususnya di mata calon konsumen kelas menengah. Samsung terbaru ini juga telah mengandalkan layar visual dengan panel Super AMOLED dan memiliki ukuran seluas 6,4 inci. Sehingga akan memberikan kesan penampilan visual layar secara cukup atraktif dengan resolusinya pun cukup tajam dengan ketajaman HD plus 720 x 1600 piksel. Masuk pada sektor fotografi dari Samsung Galaxy M22, dengan mengandalkan 4 kamera belakang yang masing-masingnya memiliki resolusi kamera utama 48MP didukung fitur OIS, Ultra Wide 8MP, Macro 2MP, dan Depth Sensor 2MP. Keempat lensa ini memiliki fungsi yang saling terintegrasi sehingga akan memberikan jaminan kualitas foto yang jernih dan tajam. Sedangkan di sisi lain, Samsung juga telah menyematkan satu kamera depan beresolusi 13MP, yang sangat handal dalam menjamin kebutuhan foto selfie maupun perekaman video melalui kamera depan. Di sisi lain Samsung juga telah menyematkan beberapa fitur koneksi lain seperti NFC, Bluetooth 5.0, Sound Jack 3,5mm, koneksi USB tipe C, dan USB on the go untuk mempermudah aktivitas transfer data atau file antar perangkat. Masuk pada sektor performa dari Samsung Galaxy M22. Kali ini Galaxy M22 diketahui bahwa chipset generasi terbaru dari Mediatek yakni Helio G80. Di sisi lain Samsung juga menawarkan kinerja RAM berkapasitas 4GB, dan untuk mendukung kecepatan akses program multitasking dengan responsif, HP ini dibekali dengan memori internal 64GB dan 128GB. Sementara itu di sisi lain platform sistem operasi dari Samsung Galaxy M22 sendiri sudah disokong oleh OS Android 11 generasi terbaru yang tentunya kaya akan fitur dan menu baru. Samsung agaknya akan menggunakan mekanisme sistem baterai yang lebih mumpuni guna menjamin kebutuhan suplai daya. Samsung Galaxy M22 sendiri akan disokong oleh baterai dengan daya kapasitas sebesar 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 25W. Tak cukup hanya soal spesifikasi dan fiturnya saja. Kami pun juga akan turut serta mengulas banderol atau harga dari Galaxy M22 ini. Sebagaimana dihimpun dari kompas tekno dan dealtech, Samsung Galaxy M22 dikabarkan akan dijual seharga 200 euro di Eropa atau sekitar 3,1 jutaan. Harga ponsel cerdas ini tak bisa dilepaskan dari kecanggihan spek dan fitur-fiturnya yang diusung untuk menjamin kebutuhan para pengguna. Silahkan tulis opininya di kolom komentar yang telah tersedia di bawah ini. Di sini, kami pamit see you in the next video.